Anda menyaksikan News Update bersama saya, Anir Rahmi. Operasi Zebra hari ke-2 diwarnai banyak pelanggaran. Pelanggar yang ditilang kebanyakan motor yang memasuki jalur cepat. Jalur ini dilarang bagi kendaraan roda 2. Razia Zebra Jaya digelar Polantas, Jakarta Pusat di jalan Letjen Suprapto diwarnai banyak pelanggaran oleh pengendara. Pengendara yang melanggar, kebanyakan melanggar adalah kendaraan roda 2 yang masuk jalur cepat yang dilarang. Para pelanggar langsung ditindak dengan memberi sanksi tilang di tempat. Pengendara yang ditilang mengaku masuk jalur cepat karena terburu-buru. Pengendara lainnya yang mengetahui ada razia langsung putar balik nekat melawan arus untuk menghindari razia. Namun ada juga yang nekat menerobos hadangan polisi. Ini operasi Zebra merupakan kalender tahunan. Di Pelai tanggal 16 November sampai 29 November. Jadi sasarannya ini seperti biasa. Tapi ini agak usus ke dalam operasi Zebra. Semua pelanggaran lau lintas yang ditampakkan yang melanggar ketentuan.